Pemirsa Anti-Corruption Committee Sulawesi Selatan menilai tuntutan atau ponis bebas yang dijatuhkan kepada Sekretaris Daerah Toraja Utara yang memponis bebas, iya, ini dinilai menunjukkan lemahnya kinerja dari Jaksa. Bahkan asesnya menduga Jaksa ikut bermain dalam kasus ini. Ponis bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa korupsi pembebasan lahan rumah sakit umum Toraja Utara lewaran rantai labi mendapatkan tanggapan negatif dari Anti-Corruption Committee. Asesnya menilai, ponis tersebut menunjukkan tidak maksimalnya kinerja Jaksa penutup umum. Dakawannya dikenakan kepada lewaran dianggap terlalu lemah sehingga mudah dipatahkan oleh kuasa hukum terdakwa. Ponis tersebut juga memicu tudingan bahwa Jaksa turut bermain. Dalam artian, pihak kejaksaan sengaja tidak serius menangani kasus ini. Lantaran telah disogok alias masuk angin. Apalagi di beberapa kasus sebelumnya, indikasi seperti ini juga pernah terjadi. Menurut ACC, dakwaan Jaksa itu kurang atau kemudian tidak diselusi. Dari dakwaan ini kemudian mengarah ke tuntutan yang lemah. Karena tuntutannya yang lemah, pada akhirnya berlimpas keputusan hakim yang kemudian membebaskan sekedah Toraja Utara ini. Kenapa kemudian bisa lemah? Ada dua kemungkinan menurut ACC sendiri. Yang pertama memang karena Jaksanya yang tidak serius menangani kasus ini. Yang kedua, bisa saja kemudian Jaksanya masuk angin dalam menangani kasus ini. Kasus ini bermula dari temuan adanya dugaan penggelembungan harga tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan rumah sakit umum tahun 2011 lalu. Segda Torud, lewaran Rantelabi selaku kuasa pegugat anggaran diduga memainkan harga sehingga diterima pemilik tanah tak sesuai dengan harga sebenarnya. Selain lewaran, rival Seleng selaku panitia pelaksana kegiatan juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Lantaran dianggap menyetujui harga tanah meski tak sesuai. Akibat kasus ini, negara diduga dirugikan sebesar 281 biliar rupiah. Abdul Rahman, V Channel